Wah, cempik banget nih! Gini, gini, kita sekalian ngomong, kita lewat tol kiri aja. Gini, Pak. Gini, Pak Nge. Saya kan lihat Anda ini cakep nih dalam berbicara. Pak Adioni suka ngada-ngada, belepotan siapa kalau ngomong. Tuh, lihat loh, sampe mulus gitu kan. Nah, saya tuh mau menawarkan pekerjaan. Nanti pas salah deal-deal harga ya ngomong aja. Saya ada tersangka, dan dia tuh butuh pendamping uku. Nah, jika Bapak berkenan, ya kan? Jika Bapak berkenan, nanti sertifikasinya dari DOJ biar kami yang urus. Bentar, bentar, Pak. Untuk melegakan gini. Nah, ntar dulu makanya. Halo? Halo? Dapat try-t dulu, Pak. Oh, iya, iya, Pak. Siap, siap, siap. Kamu di mana, Nge? Ini saya lagi di... di mana ini ya? Saya tunggu di try-t, ya? Try-t itu apaan, Pak? Tempat makan, tempat makan. Oh, yang kemarin dangdutan gitu ya? Yang kemarin dangdutan ya? Oke, siap. Siap, siap, siap. Siap, siap. 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 Duh, tinggalin dulu dah nih kerjaan. Hah, motor baru nih. Halo semuanya. Balik lagi nih sama Greg Garcia. Apa kabar kalian semuanya nih? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini Greg Garcia mau nemuin Pak Aryo. Pak Aryo barusan nelpon Greg. Ada suatu penawaran yang mungkin menarik buat Greg terima. Dan by the way kalian bisa lihat motornya Greg baru. Karena motor yang kemarin menyebabkan kita lamban kemana-mana dan rawan dibegal. Jadi gak ada salahnya keluar modal lebih supaya kemana-mana lebih cepet. By the way sebelum kalian lanjut nonton videonya jangan lupa di like dulu ya. Dan buat yang baru pertama mampir di channel ini atau udah lama mampir tapi belum subscribe. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis tidak dipengut biaya apapun. Oke sekarang kita mau menuju triad. Ketemu Pak Aryo dan dengerin ada penawaran apa sih Pak Aryo sama si Greg ini. Let's go udah mau sampai nih. Tekan, sebentar. Selamat tinggal. Jangan lupa cepat. Zaino, bisa cepat atau mig будет lebih SAF aí. Dan setelah. Abangnya dia. Dan setelahnya mereka. Dan setelahnya mereka. Dan setelah mereka. Dan setelah mereka. Halo Pak udah diem aja di dipanggil Aduh asem nih bibirnya nah musuh nyalain diambil bapak nanti gue nyalain Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo silahkan dibayar mudang duntan lagi kayaknya nih Pak gue itu nyanyi-nyanyi itu di nampan Pak Ryo bobo kasih dia makanan iya setiap ada kesempatan harus dumanfati kasar tadi Pak Gwen kasih enggak tahu kamu makan apa panget saya enggak makan babi pak ngomong babi yang enggak bobo dong Pak ada yang ada yang enggak ada kandungan babi enggak bu ada banyak bila kita ada yang kandungan keviting buah-buahan roti itu kalau seafood masih masuk ya seafood pak bukan seafood Pak Aryo ini barusannya di nampan bisa dilihat itu bisa barusan brosur yang itu nyanyi-nyanyi katanya Pak Aryo mau nyanyi-nyanyi bu masuk kulit bu udah nyampe tuh nah ini nih eh bener-bener ya Bapak bukkan kulit tuh Pak nanti tagihin ke saya enggak sih kira eh nggak kamu mau apa bu cepet lah apa aja terserah kan selain babi saya bilang selain babi anda cincay kasih rekomendasi Pak kasih rekomendasi mungkin rekomendasinya cincay Pak bestseller bestseller iya cincay boleh ada babi bestseller mau berapa satu apa dua berapa Pak saya tersaing raktir aja sih dapat tawaran dua ambil dua Pak saya tersaing raktir aja sih ya udah mau dua oke Pak ya dua berarti Pak Aryo saya nggak ngomong loh gue ini ngomong ya tenang-tenang aman Pak sama saya ntar Pak Aryo ya 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 tenang sama kamu ya nah nah udah udah saya bayar ayo ambil kita gerak lagi no time for makanannya bisa diambil di nampan Pak terima Pak Udah nih saya cuman buat ngambil makanan doang enggak kamu ikut saya kenaran kamu parkir sini aja oh iya Pak Robo saya nitip mobil kenaraannya dia ya nggak apa-apa ya Pak ini yang mana Pak taruh parkiran belakang aja Pak Pak ini yang di nampan saya ambil semua Pak iya semua itu nanti ada ini mobilnya taruh di parkiran belakang aja Pak oh iya nggak apa-apa ya coba tahu mau pakai dasi makasih ya sama-sama gembel sama gembel aja Pak bukan saya ngomong nggak Pak ya wah saya itu maksudnya gembel bukan itu si Rembo bukan si Rembo itu apa kabar nih Pak Aryo baik pangek apa kabar nama saya Greg loh Pak iya panggilan sayang sayang iya deh orang tua ediyorum baru 26 baru 26 marion udah belum belum apa udah sih Pak jadi saya si timnya kawin gak nih Oh yyai, ya, ya, ya juga di beberapa kota itu ada nama tiba-tiba ada yang kesini aja gitu ayah Aryo berarti saya tanyain tuh kamu dari ibu yang mana sih Oh iya Pak waduh keren juga ya sistem-sistem tebar benih Bapak nih itu kan Bapak udah ngomong keren emang saya keren Pak bolehlah nanti ajarin saya Pak selamat aja Hai celup tinggal-celup tinggal gitu Pak kamu simpen sini aja kamu ikut saya selesai waduh mobil polisi nih belakang nih khusus tahanan biasanya nih sempit banget nih ini kita sekalian ngomong kita lewat katol kiri aja gini Pak gini panggeng saya kan lihat anda ini cakep nih dalam berbicara ya Pak Marioni suka ngada-ngada belepotan siapa kalau ngomong tuh liat tuh sampe mulus gitu kan nah saya itu menawarkan pekerjaan nanti pasalah deal-deal harga ya ngomong aja saya ada tersangka dan dia tuh butuh pendamping hukum nah jika Bapak berkenan ya kan jika Bapak berkenan nanti sertifikasinya dari DOJ biar kami yang urus benar-benar Pak ini untuk melegakan gini nah entar dulu makanya oh ya saya dengerin dulu nih oke oke nah sertifikasinya nanti saya kami bantu urus ke DOJ ke pihak DOJ nah Bapak kan berkeinginan menjadi polisi benar ya kan yang dipolisi jika Bapak berhasil ini kita tidak mencari menangka lah Pak ya oke tapi berhasil menjadi pendamping hukum si tersangka saya ini tersangka nih Pak ya sudah tersangka berarti orang yang salah gitu ya bisa dibilang ya maksudnya ya tersangka dong orang yang membela orang yang salah tapi kan tapi kan nanti waktu persidangan bisa berbeda Pak nah tugas Bapak untuk mendampingi dia kan gitu jika Bapak berkenan dan Bapak mampu kalaupun berisik banget Pak sabar Pak ya alarmnya boleh diangkat dulu Pak Pak ini belakang nggak ada AC-nya Pak nah biasa lah Pak gerak banget ini ya Radiator radiatornya bocor bocor apa hubungan asyik sama radiator loh iya Pak eh kan air air pakai radiator nih mobilnya pakai radiator motor ya biar dingin Hai setelah saya radiator bukan buat AC Pak Hai bukan buat AC berarti ya bener ya radiator tuh buat mendinginkan mesin berarti AC itu pakai freon Pak pakai freon ya kalau nggak Bapak gini Pak Ngek gimana Pak Ngek apa nih tiba-tiba gimana nih ya nggak lanjutin ya Pak saya dengerin nih nanti hadiah dari saya saya akan coba ngomong kepimpinan untuk rekrutmen polisi dibuka udah dibuka doang iya nanti Bapak mungkin tadi pimpinan saya yang satu malam ya udah nanti Pak kalau memang dia bisa nanti diberi pas aja nah poinnya Bapak dapet dua Pak satu pekerjaan jadi polisi satu pekerjaan jadi lawyer wih loh tidak apa-apa Pak kalau memang mampu membagi waktunya kan gila bisa jadi orang kaya aja nih nah itu Pak gede Pak duit apa lawyer Anda kan Anda kan apa-apa duit apa-apa duit kan oh iya dong Pak nggak duit nggak hidup nih nah yang penting Anda bisa profesional ketika menjadi polisi saat menjadi polisi dan menjadi lawyer tapi nanti kalau arahan pimpinan untuk tidak ya kamu harus tetap mengikuti dong karena Anda lawyer-nya lawyer independen ya atau anak akan menjadi lawyer profesional nanti kami bantu ini simpelnya dari itunya Pak Ryo Bapak bisa dapet imbalan satu mungkin bisa jadi lawyer atau request ke apa tadi Pak polisi ya duitnya dapet nggak Pak ini Pak? ya duit-duit mah kamu tersangka tinggal diriuran sama tersangka gimana? ini saya kasih nih sekarang satu satu kasus nih ya sebenernya saya sih merasa tertantang ya Pak ya nah untuk mencoba hal ini Pak cuman ini saya kasih tahu aja di depan dulu nih Pak saya sebelumnya nih nggak pernah punya pengalaman nih Pak buat damping-dampingin loh di persidangan loh sekarang tuh intinya yang mau belajar Pak saya lebih menghargai orang yang mau belajar daripada orang yang saya tahu Pak ya maka dari itu jika nanti sekiranya hasilnya tidak sesuai harapan ya mohon maaf duluan nih Pak nah kan namanya juga berusaha Pak nah itu maksud saya daripada tidak diusahakan lama sekali kan begitu iya 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 i udah yakin langsung terkenal pak ngek si lawyer aduh harus pembunuhan ya betul udah kamu ajak ngobrol dulu nanti di sini Pak Gwen biar saya kebawah ya oke Pak Aman Pak Gwen tahu detail kalau dia nanti-nanti saya izin dulu kepadam dia mau dengerin dulu poinnya nanti bisa di ruangan sebelah biasa ya coba ceritain ke saya yang Pak Gwen tahu Pak Oke Pak di luar aja gimana ini Pak ini saya tetap Pak Parion lagi mau bicara dulu eh kasus ini jalan nanti akan diberikan semua informasi apabila sudah disetujui yang saya tahu ini kasusnya adalah kasus pembunuhan yang gimana kasus pembunuhan ini ya lumayan besar gitu mati orangnya Pak pembunuhan Pak mati dapat dipastikan udah mati udah dikubur dulu dah untuk dipastikan dikuburnya saya belum tahu informasi habis itu oke kasus pembunuhan jadi sayangnya harus bela orang yang membunuh gitu bisa dibilang seperti itu nanti mungkin ada bukti ada beberapa bukti mungkin ada beberapa evidence yang akan diberikan bukti untuk memeringankan si tersangka ini atau gimana atau bukti malah yang memberatkan ini bisa keduanya Pak mungkin tergantung dari bukti yang akan diberikan nanti yang memparion nah itu juga nanti keputusan akan diberikan di pengadilan nanti jadi kira-kira waktu persidangannya kapan tuh Pak untuk persidangannya mungkin nggak bakal lama kalau ini misalnya bisa cepat mungkin kurang lebih bisa besok atau lusa waduh cepat dulu ke apa ya tapi tergantung keputusan nanti kalau mungkin sidangnya bisa bisa ditunda lagi bisa soalnya ini apakah sudah lumayan ini udah mulai di akhir di ujung lah cepat diselesaikan oke teman-teman kalian sudah denger kan percakapannya tawaran yang masuk cukup menarik dan menggiurkan tentunya kalau kita lihat duitnya cuman kalau misalnya ditimbang dari pekerjaannya ini merupakan pekerjaan yang bukan main-main ya kita ditawarin untuk menjadi seorang lawyer dimana lawyer tersebut mempunyai seorang klien yang terlibat kasus pembunuhan dan gak punya background sebagai lawyer gak punya pengalaman sebagai lawyer tiba-tiba ditawarin pekerjaan sebagai lawyer by the way buat yang belum tau lawyer itu pengacara ya atau penasihat hukum yang bikin menarik adalah si Greg gak dapet duitnya aja nih sebagai lawyer kalau kasusnya sudah selesai setelah itu dia bisa dapet free pass untuk masuk ke polisian nah tentunya free pass tersebut kan menjamin kehidupannya selama disini ya atau kalau dia gak mau ngambil free passnya jadi kepolisian dia bisa dibantu untuk mengurus bagaimana caranya menjadi lawyer yang profesional dan tentunya ya duitnya banyak juga atau si Greg bisa ambil dua-duanya jadi lawyer dan jadi kepolisian dan jadi polisinya itu ada free passnya gitu loh waduh menarik banget nih jadi setelah dipikir-pikir ya si Greg ini gak punya pengalaman dan gue pribadi pun gak pernah nih berperan sebagai lawyer namun demi kelangsungan hidup si Greg untuk mendapatkan jumlah uang yang banyak tentunya secara instan ya kalau perkaranya beres gitu kan nominal uang yang didapet mungkin banyak ya karena seorang lawyer dan ditambah jaminan kehidupan setelah kasus ini selesai dan karena semua itu gue putusin buat terima tawarannya Pak Aryo Aduh motor begini susah naruh tas nih nah ini ibu ini Pak Greg Garcia selamat malam ya selamat malam ya selamat malam ya selamat malam ya jadi gimana ini kita yang akan mendampingi Pak Mali nanti Bu tadi gini Pak Greg Bu Daphne ini sudah mewakilkan Bapak disana karena kami tadi tunggu kan Pak sedangkan kami kan tidak apa ya kami harus menghormati hak-haknya tersangka walaupun memang sudah tersangka oh berhak untuk mendampingi mengacara makanya tadi Ibu Daphne yang mendampingi sementara jadi ibu Daphne ini adalah ee employee dari DOJ bagian pajak ya Bu iya itu Ibu iya 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 ee jadi karena haknya harus di penuhi jadilah Ibu Daphne tadi yang mendampingi sementara nanti mungkin Ibu Daphne akan menerangkan semuanya ke bapak apa yang sudah tadi bicarakan selain nanti juga nanti BAP nya akan saya juga berikan soft copy nya ke Pak Greg untuk dipelajari tapi poinnya nanti mungkin garis besarnya saja lah yang ibu terangkan kebetulan tadi saya ternyata dikit-dikit ya Pak nah satu lagi Pak Greg dia sudah mempunyai anak siapa Pak? dan suami ya Bapak jangan macam-macam ya oh itu masuk ke dalam BAP Pak? makanya itu tidak masuk ke dalam BAP ini kan ganteng Pak Greg gimana Pak Gwen? iya daripada kemarin kan karena saya udah bilang Pak 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 ini pangek ganti baju dulu gitu Pak pakai dasi ini kan sudah mau resmi nah nanti mengenai apa namanya sertifikasi dan yang lainnya ibu Daphne yang lebih tahu dia akan meneranak seperti apa Pak Greg ya tadi sih Bapak ditunggu tadi Bapak ditunggu sejujurnya oh berarti oh oke now it made sense jadi tadi Pak John juga sempat ngomong ke saya tentang pengacara yang mengajukan diri itu ternyata ini Pak Greg ya? betul Pak Greg Bu oke 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 ya saya cuman manggilnya Pak Ngek Bu ya biasa sudah berumur ya saya susah untuk menyebutkan nama Greg ya kalau sudah berumur emang gitu ya jadi mohon maaf saya ingatkan lagi Pak Greg ya dia sudah mempunyai dua anak eh dua anak kembar iya iya saya tidak pikun saya tidak pikun Pak saya ingat saya sudah punya suami iya 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 ya kita hormatin ya Pak Greg ya siap 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 oke jadi apa yang harus saya lakukan dulu ini? kita bisa ngopi-ngopi iya Pak Pak Arul makasih sudah disampaikan oh ini saya harus mendengarkan penjelasan dari Bu Dev nih ya? iya silahkan bisa staycation dulu dia sudah punya suami anaknya kembar Pak Gwen kan ngopi-ngopi kan? staycation beda Pak Gwen oh gini satu lagi bapak ingin bertemu setelah berbicara bapak ingin bertemu tidak dengan klien bapak kalau bapak ingin bertemu dengan klien bapak saya akan temani dulu klien bapak disana oh iya harus ngobrol dong kalau gitu cuman terserah sih Pak kalau misalnya hari ini kliennya sudah terlalu banyak mengeluarkan energi diatur waktu lagi juga gak apa-apa yang penting saya denger apa namanya info dari Bu Dev nih dulu ini sayangnya Pak Mali juga sudah istirahat belum sih? oh iya sudah istirahat baiknya begini aja lah bapak mendapatkan garis besarnya dulu tentang kasus yang akan bapak tangani dengan klien bapak ini kemudian lebih ke sertifikasi bapak untuk segera diresmikan oh iya iya begitu jadi baiknya bapak memang ngobrol dengan ibu Devni dulu oke 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 begitu ya saya tinggal ya tidak apa-apa ya ya tidak apa-apa ya kita ngobrol dimana ibu Devni ya Bu nanti kalau ibu Devni ada apa aku pandai dengan orang ini 911 atau kan nomor saya maksudnya gimana tuh Pak? ada apa-apa nggak mungkin lah Pak saya ngapa-ngapain terima kasih nomornya bapak udah nyimper nomor saya kan tadi? belum lewat ini ya DOJ ya tadi? iya saya lewat DOJ tadi lewat aplikasi kamu ngapain ngikut-ngikut Gwen Pak Gwen ini sudah punya istri eh suami anak kembar iya baru saya bos Pak Gwen yang jelasin lho barusan oke kita mau kemana bisa ke triad ke UU ada 2 pilihan bebas lu saya ikut saja saya kembali ke TNX dengan Pak Gwen ya ya terima kasih banyak Pak Aryo nanti kalau ada apa-apa butuh saya Pak Greg teleponnya tidak asal jangan pinjem duit ya siap bos saya kan nggak pernah pinjem duit ini macam-macam pengacara yang ini ya yang lagi melarat ya aduh bu semuanya sekarang butuh uang bu nah kan ibu dengar sendiri apa-apa naik betul ibu juga kalau memang ada perlakuan tidak enak segera telepon saya ya aman Pak Aryo saya sudah save langsung nomornya Pak Aryo perlakuan tidak perlakuan tidak baik itu gimana maksudnya bos ya mungkin kamu nanti mungkin hilang ingatan mungkin namanya juga mungkin namanya anak laki ketemu anak ibu walaupun ibu kan secantik ini saya kan tidak tahu ini ibu-ibu loh Pak saya lebih menghargai ibu 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 karena anaknya baru satu kali mengeluarkan loh Pak kalau anaknya satu ibu anaknya berapa anaknya kembar Pak ingat berarti masih satu kali mengeluarkannya iya jumlahnya berapa anaknya iya kan keluarnya sekali Pak langsung dua oh emang Bapak tahu keluar sekali Pak kalau keluar iya yang tadi kan sudah berbicara dengan saya kalau keluarnya sekali yang keluar satu dong Pak enggak keluarnya sekali langsung dua berat langsung bareng gitu keluarnya iya muat jadi ibu kalau sudah mengeluarkan dua baru ibu-ibu iya betul sebetulnya saya masih ibu satu bayi kembar keluar barengan Bu kejaib sih Pak jadi kayak kereta gitu sih jadi langsung nah oke do you understand Mr. Greg? lebar sekali ya terowongan kereta itu ya nah wah tidak lebar karena Tuhan menyiptakan elastis iya ayo Pak Ryo mohon maaf ayo oke iya ayo saya ikutin ibu dari belakangnya atau saya naik mobil ibu nih Pario bawa motor Pario bawa motor itu motor saya Bu Pak Ryo yang itu Bu oh sorry sorry aduh mohon maaf ya Pak Greg ya iya saya bawa motor itu motor saya Bapak bawa helm taruh sini aja motor ya iya pakai mobil saya aja iya iya boleh bu saya enggak bawa helm endah lets go Gak dikunci motor ya, Pak? Kunci dulu. Aduh, sana saya udah sempit lagi ini. Aduh, Pak. Salah ambil ukuran, kah? Iya, Bu. Buru-buru tadi, Bu. Oh, eh. Pak, pilih lagi, Pak. Lepas detailer yang terbaik-baik.